Halo teman-teman, selamat datang di channel Desi Rahma Dan resep kali ini saya akan membuat risol mayonaise Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, klik tombol warna merahnya dan klik gambar loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dan bahan-bahannya 15 sembar kulit risol untuk resepnya, klik tanda di atas ya 4 buah sosis sapi, 1 buah timun, potong tipis atau panjang-panjang 1 bungkus mayonaise pedas 2 lembar keju slice atau keju jenis lainnya Saus pedas Untuk bahan pelapis, 4 sendok makan tepung terigu Tepung roti atau tepung panir secukupnya Setengah sendok teh garam Air matang secukupnya Untuk bahan pelapisnya, campur tepung terigu dengan setengah sendok teh garam Tambahkan air matang sedikit demi sedikit Dan aduk-aduk sampai tercampur merata Dan untuk kekentalannya kurang lebih seperti ini ya Kemudian siapkan satu lembar kulit risol Kemudian isi dengan satu potong sosis Timun, keju, dan setengah sendok teh mayonaise Dan tambahkan saus pedas secukupnya Lipat bagian bawah terlebih dahulu Kemudian kanan dan bagian kirinya Dan lipat ke atas Sampai tertutup Dan lakukan hal yang sama Sampai selesai Terima kasih telah menonton! Dan untuk bentuk segitiga Kurang lebih cara melipatnya seperti ini ya Masukkan risol ke dalam adonan basah terlebih dahulu Kemudian balur pada tepung roti atau tepung panir Balur sampai semua tertutup merata Dan lakukan hal yang sama Sampai selesai Simpan dalam kulkas kurang lebih 30 menit agar tepung lebih menempel Panaskan minyak goreng terlebih dahulu Sampai benar-benar panas Kemudian goreng risol dengan api yang sedang Sampai coklat keemasan Balik risol Ikut sekali saja Setelah risol coklat keemasan Angkat dan tiriskan Dan setelah matang Sajikan risol dengan cabai atau saus Dan ini saat dibelah Kejunya meleleh Nah itu dia tadi resep risol mayonaise Mudah kan bunda cara membuatnya Silahkan dicoba ya Dan sekian video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di semua media sosial kalian ya Sampai jumpa di video selanjutnya